Kepemimpinan ini mudah memang di ucapkan. Semua orang mengklaim diri mampu memimpin dan kemudian siap dipilih untuk menjadi pemimpin. Sebenarnya kepemimpinan dalam kacamata Islam itu seperti apa ya? Jadi pertama pemikiran yang semestinya menjadi pemikiran umat Islam bahwa pertama kita harus sadar kadang-kadang terlupakan mengamalkan agama di dalam kehidupan. Termasuk berkaitan dengan kepemimpinan. Hal yang pertama yang menjadi jemaah ulama Fatu Kiwaya di kalangan umat Islam melahirkan pemimpin. Pertama pemimpin tertingginya dalam bahasa yang masyur dalam bahasa Islam itu Imam Asaf. Yaitu kalau ibaratnya dalam kita, Imam itu adalah pelanjut misi ngobuah, misi kenabian. Dalam tugas perbaiki dunia, dalam keperluan kehidupan dunia, juga gama. Imam Asaf. Di bagar, di sana, diungkapkan dalam sebuah bahasa. Imam Asaf. Al-Imamah adalah diperuntukkan. Sasaran dari Imam Asaf. Adalah sebagai pegati misi kenabian. Apa itu misi kenabian? Yaitu hara satidi buat dunia. Menjaga, memelihara agama dan dunia. Itu wajib halal kifaya. Artinya, di saat umat Islam tidak berhasil mewujudkan pemimpin yang menjaga keseimbangan antara dunia dan agama, mereka berdosa. Itu kewajiban. Kalau sebahagiannya sudah mampu melahirkan pemimpin yang memperbaiki rumah selatan hidup di dunia dan agama, maka semuanya hilang dosa. Kalau mereka membiarkan tidak melakukan itu menjadi dosa bersama, maka ini hal yang perlu disadari. Para generasi Islam masa lalu, dalam perjalanan umat Islam sudah 15 abad. 15 abad. Ini terjadi era-era yang berbeda. Era yang berbeda itu mulai dari era nubuah. Saat Nabi masih ada sebelum beliau wafat. Itu pemimpin tertingginya ya Nabi sendiri. Saat Nabi wafat masuk era khilafah. Hal yang dikenal pertama khulafah ul-resyidin. Khilafah itu adalah pemimpin yang menggantikan misi Nabi. Menjadul, melanjutkan misi ke Nabi. Kemudian, era dimana pemimpin-pemimpin di kalangan umat Islam itu digelar dengan Amirul Mu'midi. Memimpin orang yang beriman. Itu berakhir dalam satu pendapat. Berakhir gelaran Amirul Mu'midi. Ada yang berpendapat, akhirnya itu berakhir dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tetapi ada satu pendapat berakhir dengan Harul Rasid. Setelah itu, gelar itu hilang. Mungkin karena tidak layak lagi dikatakan dengan gelar Amirul Mu'midi. Ini masuklah masa kesultanan. Saat itu, sultan itu ada yang lewat ramah kota. Ramah kota itu ada yang layak sebagai pemimpin Islam. Ada yang tidak layak sebagai pemimpin Islam. Tapi dia menjadi sultan atau raja. Maka era kesultanan itu, ada sultan yang layak digelar menjadi sultan Islam. Seperti contohnya di Aceh dulu, masa kesultanan yang sekedar muda. Itu adalah kerajaan Islam. Di mana sultannya layak menjadi pemimpin Islam. Kenapa? Karena Melanjutkan misi Nabi Memperbaiki dunia Juga memperbaiki agama Menjaga Melindungi Kemaslahatan Dunia umat dan rakyat Juga agama umat dan rakyat Dua-duanya Kita sekarang Orang generasi Di mana demokrasi sudah menjadi konsensus dunia. Tuan Indonesia Di awal kemerdekaannya Para apa? Katakan sekarang panding faternya Panding faternya Kita melihat mereka bisa merumuskan Rumusan di dalam Tata kelola negaranya Mengadopsi Apa yang ada di dalam Rumusan Islam Mulai dari pada Apa? Pancasilanya Sebagai dasar negara Kemudian Di dalam Bentuk tata Tata negaranya Mulai ada MPR DPR Dan sebagainya Yang Walaupun namanya MPR Dan DPR Itu dikenal Kalau dalam Islam Sebagai Ahlul Haldi Walakti Artinya Seperti Metodanya Sama Artinya Di dalam Salah satu Tata cara Yang dilakukan oleh Generasi Awal Islam Dalam Perjalanan Waktu Ya Terjadi Perubahan Perubahan Seorang selalu ingin Merubah Dalam Merubah itu Ada Negatif dan Positif Kalau Merubah kepada Yang lebih baik Ya Positif Tapi ada Perubahan kepada Lebih buruk Itu jadi negatif Bukan semua Perubahan itu Pasti baik Maka Kita yang Perlu sadar Sekarang Berada Di sebuah Era Dengan Kondisi Yang Terlihat Sebagai Makna Generasi Islam Masa Lalu Dengan Berbeda Generasi Tapi Mereka Tetap Ada Lompok Muslim Yang Komit Dengan Melanjutkan Misi Nabi Walaupun Berbeda Eranya Yang sudah Berubah Masanya Karena memang Itu pesan Daripada Rasulullah Dalam sebuah Hadis Rasulullah Menyatakan Bada Dino Gariban Wasaya Aundu Gariban Fatuba Liluraba Illadhi Nayuhyuna Ma Amatahuna Subin Sunnati Agama ini dimulai pertama Garib Garib Artinya Agama Bukan Kehidupan Menjadi kehidupan Semua orang Atau mayoritas Artinya Oleh Jumlah-jumlah Yang sangat Minoritas Dimulai Agama Ini Terjadi Priaude Makkah Kemudian Di Priaude Madinah Itu Berubah menjadi Sebuah tatanan Semua negara Madinah Madinah Kemudian Dia berkembang Mewarnai Dunia Tetapi Nabi mengatakan Wasaya Uduh Hariban Pada saatnya Agama itu Jadi Garib Langkah kembali Artinya Dibelakangi Malah Oleh Umat Islam Mereka Muslim Tetapi Tidak Menjadikan Agama itu Sebagai kehidupannya Maka saat itu Rasulullah Berbesar Malah menjadi Doa Bahagialah Bagi mereka Tetap Mempertahankan Sunnahku Saat Manusia Mematikannya Dari itu Kita yang sadar Kita harus Masuk Kedalam Kelopok Yang didoakan Nabi Manusia Bahagia Maka dalam era Sekarang Kita bertanya Berapa dari Serti Di Kita dari Kelompok Mana Berada di Sebelah mana Sebelah Mematikan Sunnah Atau Menghidupkan Sunnah Inilah yang perlu kita sadari maka dalam hal itu kita pertama bertanya selama ini umat Islam dalam melahirkan pemimpinnya apa benar pemimpin yang menjaga keselarasan antara kepentingan dunia dan kepentingan agama keduanya berjalan seiring atau kita terjebak dalam pemikiran lain pemikiran baru yang tidak sesuai dengan yang diwarisi oleh Rasulullah dan para generasi Islam artinya kita melahirkan pemimpin yang memisahkan agama dengan kepentingan dunia kita lahirkan pemimpin hanya berpikir untuk dunia semata itu tidak benar atau untuk agama semata kepentingan dan kesejahteraan semua aspek kehidupan tidak peduli itu bersalahan dengan agama karena fungsi agama untuk menetipkan dua hal itu kalau kita tahu Islam kita akan sadar bahwa Islam itu untuk hasanah di dunia bahagia dunia dan akhirat tidak ada pemisahan cuma persoalan yang memisahkan itu terjadi di Eropa mereka yang mengadopsi agama Kristen kitab-kitab agama lain itu tidak komprehensif kalau kitab Kristen itu tidak menjuat berbicara tentang aturan dan hukum kalau dalam agama itu yang paling banyak berbicara hukum yang selain Islam itu adalah kitab Buddha orang purka yang lain minimal minimal sekali tapi kalau Al-Quran itu lengkapnya maka Muslim yang tahu Islam tidak akan memisahkan antara kehidupan dunia dan agama selalu menjaga keseimbangan kalau ada Muslim memisahkan mereka tidak tahu Islam Islam tidak tersampaikan maka oleh karena itu butuh sebuah pemahaman pengetahuan kemudian sebuah kesadaran terhadap hal yang kita bicarakan tadi ya pemahaman butuh edukasi dan sosialisasi kemudian ya penyadaran sehingga umat sepakat ingin sepakat untuk melahirkan pemimpinnya yang selalu menjaga kepentingan dunia dan akhirat bahasa lain dunianya bagus tertib teratur kalau ekonominya sejahtera fisik dan jiwanya sehat dan lain-lain kemudian juga agamanya bagus siap hidup dan siap untuk mati dengan pemimpin ini itu kewajiban umat wajib melahirkan pemimpin itu alhamdulillah kita bangga kepada para ulama-ulama masa lalu telah merumuskan dan mendeskripsikan secara detil bagi para ada cara melahirkan pemimpin yang diharapkan itu sehingga mereka mengatur supaya lahir pemimpinnya representatif mengatur siapa yang memilih yang berhak untuk memilih dan siapa yang berhak untuk dipilih dan melarang memilih pada mereka yang tidak berhak untuk memilih dan larangan juga kepada mereka yang tidak berhak untuk dipilih untuk menawarkan diri dipilih sehingga di sana berbicara hal-haram dosa dan fahla yang kita tidak berbicara lagi seakan tidak berbicara lagi tentang itu sekarang mungkin anak-anak ini yang dia sudah fokus agama mereka tidak tahu tentang ini mungkin tidak tersampaikan kenapa kalau di masa kesultanan para ulama itu sudah merumuskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesultanan tapi di era demokrasi tidak ada pembicaraan yang serius pembahasan yang serius karena menjaga agama kita di era demokrasi nah ini yang jadi persoalan yang sehingga kita duduk seperti ini ya sawat saya sekirah menarik ya tapi ada misi kenabian ada yang kemudian mulai meninggalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh nabi kemudian peran agama sebagai indikator untuk menemukan pemimpin yang baik ini adanya kelemahannya di mana ya dipemilih kalau kita ikat dengan konteks kekinian ini adanya dipemilih atau yang dipilih atau mekanisme yang disediakan oleh negara yang seharusnya terafiliasi dengan nilai-nilai keagamaan pertama kita umat islam itu tidak boleh menyalahkan dan mengutuk keadaan tetapi kita dituntut dalam semua kondisi dan keadaan bersikap benar ini yang pertama tidak perlu menyalahkan suasananya salah kita harus tahu cara yang benar menghadapi suasana yang salah ini yang perlu pengetahuan maka dalam hal ini yang perlu kita tahu kita sadari bahwa pengetahuan islam yang menyangkut dengan kehidupan ini tidak tersampaikan secara memadai malah sangat-sangat tidak memadai ini jadi persoalan ya perlu diperlukan sebuah sikap untuk menuju proses kepada solusi-solusi itu nah dari kondisi-kondisi ini ya tentu dalam tanda kutip saya ingin meng-highlight soal pengisdalahan politisasi agama dan yang dianggap hari ini bahwa agama itu untuk menjelaskan politik sebatas kepentingan dari kelompok-kelompok agamawan ini dudukan yang sebenarnya seperti apa ini persoalan yang masih kadu sebenarnya kebenaran itu sudah jelas kebetulan juga sudah jelas yang tidak jelas itu penyebabnya karena kita tabur jika kita berbicara kalau saya sendiri walaupun tidak terlalu dalam saya dalami tapi terlihat di permukaan bahwa sekarang di dalam persoalan memilih pemimpin mulai daripada tingkat atas sampai ke bawah itu kita terjadi di dalam sebuah kesesatan yang merugikan dunia dan akhirat kesesatan artinya kalau berlari itu jadi politik sesat dan haram kenapa itu terjadi karena kita sibuk berbicara tentang dengan politisasi agama tapi lupa berbicara kita harus melakukan agamanisasi politik jadi ada tiga di dalam mengurus ada tiga masalah yang umum saya terlihat pertama memisahkan agama dengan kehidupan dunia termasuk politik ini tidak benar akhirnya politik yang terpisah dari agama sehingga politik menjadi hilang nilai etikanya ini berbahaya sekali karena disana ada kekuasaan akhirnya dia menjadi ganas dan puas disaat jauh dari agama karena apapun cerita moral dan etika itu semuanya bersumber dari agama memisahkan agama maka sama dengan menghancurkan nilai nilai-nilai etika itu terpisah itu sebuah kesesatan menurut depan mata islam yang kedua melakukan politisasi agama itu juga salah sesat karena orang-orang dilana tidak menjual agama untuk dunia tapi lupa ada sebuah kewajiban agamanisasi politik kita beragama dalam politik inilah hebat berdiri bangsa kita di dalam dasar negara dimulai dengan ketuhanan kita berkomit negeri kita beragama kita tidak meninggalkan agama di dalam negara walaupun ini bukan negara agama nah maka hal inilah yang perlu diluruskan butuh sebuah standar kalau agamanisasi politik adalah sebuah kewajiban itu harus ada pengetahuan yang standar tentang itu kita melarang politisasi agama juga harus ada standar jangan talab bos talbis jangan agamanisasi politik dikatakan politisasi agama jangan sampai politisasi agama kita mengatakan ini agamanisasi politik politisasi agama tidak boleh agamanisasi politik itu wajib mesti maka ini butuh sebuah standar dan pengetahuan jangan kabur jangan sampai kita terjebak ke dalam kesalahan tapi menganggap itu sebuah kebenaran atau terjebak dalam sebuah kebenaran tetapi dianggap itu kesalahan ini perlu belajar bagaimana standar agamanisasi politik bagaimana ukuran-ukuran masuk di dalam politisasi agama kira-kira kalau kita bertanya apakah semua orang yang terlibat dalam politik sudah dibekali dengan pengetahuan itu karena kalau politisasi agama itu jalan ke neraka memisahkan agama dengan politik itu juga jalan yang berbahaya tapi kalau agama dan sisi politik itu jalan ke syorkah maka di situ kalau mereka sudah memahami ada politik perjalanan politik menjadi perjalanan ke syorkah karena dia selalu selaras dengan misi nubwah kenabian ada politik menjadi jalan perjalanan menjadi jalan ke neraka kalau dia tidak mengikuti misi kenabian artinya dia menginjam agama dan menjalalkan segala cara itu persoalan ya ingin memperdalam saja ya soal agamanisasi politik artinya seluruh orang terutama di Aceh yang memilih kepemimpinan itu pasti sudah punya dasar basic di dirinya itu beragama Islam jadi yang pilih orang Islam yang akan dipilih orang Islam yang akan duduk pasti akan menjalankan ketentuan ketentuan Islam ini ada yang tidak matching tidak make sense ketika kita bertemu dengan keluhan setelahnya setelah kepemimpinan apa strategi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki suasana ini karena ini akan berujung pada perpecahan diantara orang-orang yang beragama tadi karena tidak bisa mengagamai misasi politik ini menjadi persoalan PR besar PR besar itu kenapa itu jadi PR besar karena persoalan yang terkesan sudah lama ditelantarkan kalau sebuah tempat tidak dirawat sudah terlalu lama tidak diperbaiki sudah terlalu lama sudah menjadi reruntuhan untuk memperbaikinya memang pekerjaan berat tetapi karena ini kewajiban kita harus perbaiki karena kalau membiarkan sepatas kemampuan yang ada itu menjadi dosa ini jadi persoalan kita yang sepatas kemampuan wajib kita lakukan kita tidak akan didorsakan di luar kemampuan maka ini yang perlu dilakukan pertama mengajarkan memberi pemahaman kepada mereka ini anak-anak ini nanti terlibat apalagi pulang kampung terlibat memilih kepala desa musib pemilu terlibat memilih legislatif musib pilkada memilih bupati gubernur ini terlibat coba tanya tanya pada mereka sudah dibekali bah halal dan haram di situ sudah dibekali bagaimana solusi menghadapi sebuah keadaan supaya tidak menjadi dosa-dosa ini coba bayangkan misalnya begini dia salah memilih seseorang memilih orang yang salah sehingga sehingga dia pun sahab untuk mengantar orang lain dalam sebuah kekuasaan sementara di saat mereka sampai pada kekuasaan dia melakukan dosa-dosa praktik-praktik haram bukankah pemberi suara itu orang yang membantu pelaku maksiat sehingga berkokti dalam dosa ini tidak ada dia jadi pemipit melakukan praktik-praktik dosa kita jadi pendukung dia setiap dia dosa yang mereka lakukan terbagi kepada kita kita dapat bahagia dapat jatah kalau mereka melakukan kebaikan saat mereka melakukan kebaikan kita dapat jatah fahala ini terbang karena dia jadi kalau dia melakukan maksiat melakukan dosa kita mendukungnya walaupun hanya satu suara itu adalah anak alamak sihatin tapi kalau dia melakukan kebaikan kita penolongnya kita penolong kebaikan juga dapat bagian fahala maka untuk supaya benar itu kembali kepada rumusan rumusan agama ini tak mungkin malam waktu ini kita bahas cuma hanya membangun sebuah kesat baik mungkin kita kasih kesempatan kepada sahabat tazkirah ada yang ingin bertanya memperdalam tadi apa yang disampaikan oleh ayah pada kita boleh silahkan ya silahkan tempat jadi yang ingin saya tanyakan ayah apa yang paling mendasar sehingga terjadi peralihan yang dulunya dipilih oleh orang-orang tertentu jadi lebih dekat kepada tujuan terlahirnya pemimpin yang mampu menjaga agama dan dunia masyarakat karena kalau kita lihat hari ini di dunia demokrasi ini untuk menghasilkan seorang pemimpin yang mampu menjaga agama dan dunia masyarakat ini ini sudah jauh kenapa yang namanya masyarakat awam kesibukannya pemahamannya jadi apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya peralihan sehingga umat islam agamawan ini menerima dengan lapang dada buktinya ini sudah menjadi ijma ijma kesepakatan bersama kita menerima demokrasi ini itu ayah kalau latar belakangnya ini khusus untuk Aceh latar belakangnya adalah senang akhirnya ya ya mereka dengan secara licik ingin memisahkan kehidupan dunia dengan agama kenapa bisa karena karena saat Aceh bangsa Aceh dulu di dalam posisi lemah yaitu di era penjajahan bukan di era kesultanan pra-penjajahan mereka bisa memainkan kekuatan itu akhirnya saat berhasil memisahkan dunia dan agama maka terjadilah dua fenomena dua arus sekuler satu sekuler kanat satu sekuler kiri ada kelompok umat Islam yang benar-benar tidak tahu Islam dan tidak peduli terhadap Islam dan mereka menjalankan kehidupan jauh dari norma-norma Islam dan merasa perlu mengadopsi rumusan Islam itu satu yang kedua ada yang komit dengan agama tapi lupa mengagamakan dunianya lupa mengagamakan dunianya lupa berbicara tentang agama dalam menjalani semua aspek kehidupan dunia misalkan orang dagang itu tidak mendapat sebuah kesadaran bahwa disitu ada halal-hal dalam konsep agama dalam pandang agama disitu ada sahabat ta'al tapi itu tidak disampaikan tidak ada edukasi tentang begitu juga hal yang lain sama maka ujungnya kita dapat kesimpulan apa rumusan 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 Islam kaedah-kaedah Islam di dalam aspek kehidupan itu tidak tersampaikan kepada mereka secara maksimal ini persoalan maka akibat dari itu kita menuai suasana hari ini kita selalu mengeluh bahawa sekarang pemimpin ada tapi pemimpin saja tidak ada dihargai orang dihargai yang pemimpin yang dihargai tapi sebenarnya bukan siapa yang dihargai orang yang layak untuk dihargai apa yang menghargai orang yang sudah dididik untuk bisa menghargai nah ini memang jadi yang keliru artinya ada edukasi yang wajib sosialisasi yang wajib amar maruf nahi mongkar yang wajib yang ditinggalkan dari kesadaran itulah kita harus bangkit sekarang bangkit sekarang melihat persoalan-persoalan dan kita mencari solusinya tapi memang kendalanya sepertinya sulit ini kan pertumbuhan masyarakat yang cenderung curiga terus ke pemimpinnya nilai kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya itu semakin hari turun drastik mungkin pada awal pemilihan dia disenangin tapi kemudian dengan berjalannya waktu makin turun makin turun hingga kemudian melihat pemimpin itu suatu hal yang terus dicurigai ini konteksnya dalam dalam kepemimpinan apa masalahnya ini karena fenomenanya terus berkembang dan dia menggelembung menguat dalam merumusan dalam Islam telah dirumuskan di dalam melahirkan kepemimpin itu modal utama kepemimpinan adalah kepercayaan kepercayaan itu tidak bisa dipaksa kepercayaan itu tumbuh dari keteladanan keteladanan itu terjadi pada pribadi yang punya etika dan moral yang tinggi dalam bahasa sekarang dikatakan integritas ya integritas itu wujud dari kepribadian seseorang karena banyak syarat dalam Islam itu banyak syarat pemilih juga harus cukup syarat yang dipilih juga harus cukup syarat dalam syarat itu hanya tujuannya untuk memastikan semua nilai-nilai kepemimpinan itu di tujuh dalam set pribadi kita sekarang ngomong ngomong kita berintegritas berkapasitas bagaimana berintegritas dan kapasitas ujung-ujungnya syaratnya ada isi tas ada tas 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 asal ada titas itu sudah cukup syarat ini bahaya masalah luna dia dulu pribadinya adil 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 itu adalah kepribadian orang adil itu orang yang sudah teruji mampu memimpin dirinya sendiri bagaimana dia mampu memimpin dirinya sendiri dia pribadi yang sanggup bersikap dan berlaku tanpa pernah melanggar aturan-aturan yang ada ya artinya dia mampu memimpin dirinya selalu di atas garis yang benar dalam bersikap dan berlaku benar bagaimana benar yang telah dirumuskan dalam syariat dia tidak pelaku dosa besar dan juga dia tidak melakukan dosa kecil menjadi rutinitas ya nah inilah orang yang dipercaya sama orang kalau dia sudah mampu memimpin dirinya sendiri dengan kebaikan pribadinya disana ada efek trust setiap kepercayaan tapi kalau pelaku pelanggar selalu dicurigai orang ini tidak akan melanggar orang ini pasti dia lurus pasti dipercaya kan dipercaya tapi kalau dia melihat pribadi yang segampang melanggar pasti dicurigai kalau sudah dicurigai itu tidak ada modal jadi pemimpin karena pemimpin itu orang yang selalu dipercaya di dalam peretahnya dan instruksinya diikuti maka butuh kepercayaan ini sekarang apa kita mengadopsi itu contohnya ini syarat karena ini negeri bersyariat syarat untuk jadi pemimpin di PR dan sebagainya baca Al-Quran baca Al-Quran itu sebuah kecerdasan bukan kepribadian ya ada Yahudi juga baca Al-Quran tapi dia tetap Yahudi dia ada kepentingan lain membaca Al-Quran ini tidak ada korelasinya dengan kepemimpinan artinya kita dalam membuat kaedah-kaedah kanun-kanun di dalam itu itu tidak persyariat kita menganggap sudah berja Al-Quran itu sudah bersyariat dalam kepribadian bersyariat punya rumusannya sendiri ya politik bersyariat tidak punya rumusan sendiri inilah kekeliruan-keliruan ini yang menghasilkan keluhan-keluhan hari ini kita mengeluh baik ini buah dari kekeliruan sebelumnya maka hal yang paling inti saya katakan pada forum ini sukses sebuah negeri sukses sebuah desa sukses sebuah rumah takat apabila disitu ada pemimpin yang berfungsi yang bisa menengani persoalan yang menjadi tugasnya omongkoso sebuah keluarga menjadi keluarga bahagia dan sejarah apabila pemimpin rumah takat itu bermasalah ya sebuah negeri omongkoso berbicara konsep besar apabila negeri itu berada di tangan yang salah untuk memastikan lahir tangan yang punya kapasitas punya kompetensi itu dilahirkan oleh paradigma politik yang benar maka ini genis dayaan urget kalau anda ingin sukses sebuah bangsa ingin sukses sebuah bangsa ingin maju maka di dalam bangsa itu lahir pemimpin pemimpin dari tataran tertinggi sampai ke bawah pemimpin pemimpin yang punya integritas dan kapasitas yang dipastikan oleh syarat-syarat yang ada di dalam syariat walaupun pada saat ini kita tidak bisa membahas itu dalam waktu yang singkat jadi kalau sudah berbicara negeri kita akan majukan begini kita akan menjadi generasi apa emas generasi emas tanya dulu dengan cara-cara yang tidak emas sedang serahkan negeri ini pada tangan-tangan yang mana itu tanya dulu fondasinya di sana pada pengurusnya itu fondasi jangan bicara kita mau bangun gedung 10 tingkat lihat fondasinya dulu bicara begini tingkat pertama begini tingkat kedua begini tingkat ke 100 begini ini akan kita bangun tapi lihat fondasinya kalau fondasinya cuma 1 meter omong kosong cerita itu maka kemajuan bangsa itu sangat tergantung oleh kemampuan kita memperbaiki paradigma politik baik saya kira ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita akhiri boleh selak baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ayah atas kesempatan ini tadi ayah ada menyebut tentang misi nubuah misi kenabian tugas kenabian jadi hari ini kalau bisa saya katakan pintu kenabian memang sudah ditutup tapi tugas kenabian masih terbuka rata-rata kita melihat nabi itu diutus di zaman yang berat sama dengan orang yang membawa tugas kenabian ini diutus di zaman yang berat sehingga dengan berkat sentuhan tangan mereka dari zaman yang berat ini bisa melahirkan orang-orang yang kuat dari orang-orang yang kuat ini bisa melahirkan zaman yang namanya zaman kejayaan jadi disinilah masalahnya disaat kita merasakan zaman kejayaan zaman jaya kenapa karena biasanya dari zaman jaya ini akan melahirkan orang-orang lemah jadi karena orang lemah ini sama dengan kembali ke awal tadi akan melahirkan zaman yang berat pula jadi diawali dengan zaman yang berat kadang-kadang diakhiri juga dengan zaman yang berat yang ingin saya katakan disini kenapa saya katakan ini sudah masuk dalam zaman berat karena salah satu yang sangat berat bagi kita hari ini adalah dalam mengedukasikan masyarakat bagaimana berpolitik yang sebenarnya seperti Bang Jor sampaikan tadi bahwa edukasi untuk masyarakat sangat perlu tapi tantangannya hari ini sangat berat berat dalam kita mengedukasikan masyarakat kalau boleh saya katakan masyarakat kita hari ini mereka tidak butuh lagi informasi yang benar itu pendapat saya mereka seakan-akan tidak butuh lagi informasi positif tidak perlu lagi mereka lebih tertarik dengan informasi salah ataupun informasi negatif kampanye gelap itu lebih renyah dan lebih garing bagi mereka informasi informasi miring itu pun lebih renyah dan lebih garing bagi mereka misalnya di media ada perdebatan ada perdebatan masuk kita sampaikan hal yang benar itu malah kita yang diserah kita yang dibuli balik itu yang terjadi di masyarakat jadi ayah pertanyaannya ada apa dengan masyarakat kita hari ini apa yang salah di diri mereka sehingga tantangan ini menjadi tantangan berat dalam melakukan agamanisasi politik yang menjadi PR besar dan ini tidak ada yang menuntaskannya baik demikian sangat masyarakat lebih senang pada sumber-sumber negatif cara-cara negatif itu tentu butuh pendekatan baru karena memang sudah jadi rahasia umum setiap event pemilihan atau mencari pemimpin disitulah saat cari uang paling enak paling garing kalau pakai istilah tadi ya nah sebenarnya mencari pemimpin ini saatnya mencari uang atau kondisinya untuk apa ini sebenarnya berapa persoalannya kita selalu bilang berat-berat berat-berat melakukannya oke ini kan bisa kita lakukan kan kan enggak berat juga tapi tidak lakukan cuma tanya sama guru-guru ada dia bicara sama muridnya apa yang berat murid karena mereka enggak tahu oh karena enggak mau tahu buat dulu mereka mau tahu mana orang sakit enggak mau berobat kalau dia enggak tahu dirinya sakit kasih tahu dulu kamu sakit kasih tahu bahwa ini bahaya kamu mati kamu nanti ini juga persoalan siapa yang mau menyampaikan kepada umat bahwa politik memilih orang-orang yang mengurus kepentingan bangsa itu adalah investasi bukan nikmat yang untuk dinikmati tapi modal untuk menampakkan nikmat pengorbanan modal untuk menampakkan nikmat besar bukan menikmati modal itu modal investasi bukan dinikmati jadi politik itu bukan ajang menikmati Anda harus berkobat untuk investasi supaya mas ada panik kita itu lebih baik negeri ini kita bisa cari rezeki lebih mudah negeri ini membuat anak-anak kita selamat kita memilih pemimpin yang mampu melakukan itu ini tidak ada harus dapat berpikir 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 kalau memang Anda memilih pemimpin yang salah memang Anda dapat cuma saat itu mereka sedang berinvestasi untuk kekuasaan yang kekuasaan itu untuk dinikmati bukan sebuah amanah pemimpin pemimpin yang benar ini zaman zaman politik di pesta-pesta itu harus ada sikap kita berinvestasi untuk masa depan kita lebih baik bukan nikmat yang kita konsumsi mibit itu investasi atau untuk dikonsumsi investasi bukan untuk dimakan diolah ditunggu untuk menghasilkan lebih besar kan tapi coba kita ubah mibit itu kita konsumsi entah jual entah dimasak entah diproduksi kita apa yang terjadi tidak ada istilah panin tidak ada istilah sukses karena kita jadikan ini sebuah nikmat ini bagian pacu pada bijak itu pada bijak itu hanya dua hari pacu pada berduk hari pacu pada bijak itu untuk hasil panin jadi investasi siapa yang mengajarkan ada pikiran dia belinya dikatali itu pemikiran pemikiran bodoh yang membuat sampai anak cucunya ya anak tidak pernah berkata oh sudah berkata tidak pernah berkata tidak 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 sekurang-kurang kita benar untuk diri sendiri sudah han terjebak lam salah han ikut ikutan bodoh han ikutan ikutan berdosa sudah itu yang pertama ibn bin amsik itu sesat dan kita Kita jawab selamatkan. Jadi jangan bodoh. Jangan ikutan bodoh. Jadi, saya tidak pernah berbicara. Ini sulit, itu sulit. Karena punya masalah yang selesai. Kenapa boleh terdangani? Kesulitan-kesulitan itu adalah kita juga jadikan investasi. Karena mereka bodoh, kita cari pahala. Kasih tahu, jadi tahu untuk apa-apa runa. Kenapa jadi berat? Bahagia. Untungan saja. Karena pahala. Ragu Purnoho. Lawan karena pahala. Sama-sama. Ikut dan nyoboran ke depan. Wajar. Kalau itu tempat masih terlalu kotor. pasti di saat kita mulai membersihkannya, keciprat kotor. Tapi kalau dia sudah mulai bersih, semakin kurang kotor. Itu sudah bersih, kita-kita juga tidak akan kotor. maka membersihkan yang kotor harus siap keciprat kotoran. Berarti niatnya membersihkan. Kita membersihkan. Tetapi asal kita yang jadi kotor. Tapi kotor dalam membersihkan tidak salah. Orang yang membersihkan yang kotor, kotor. Orang yang mengotori diri dalam kotoran, juga kotor. tapi dua dan nyanya beda. Ya. Itu pendapatnya. Baik, sahabat tazikirah. Demikian tadi kajian, dialog kita terkait dengan kepemimpinan. Tentu situasi-situasi yang di depan kita ini membuat kita punya PR. Tadi kata ayah, supaya kemudian masyarakat kita tersadar bahwa pemimpin yang akan kita pilih baik di tingkat desa, di tingkat depati, di tingkat gubernur atau bahkan DPR presiden adalah investasi kita untuk menentukan bagaimana kita ke depan dan mengurus kehidupan baik agama, bangsa, dan negara ini ke depan. Saya kira Tadi hal yang paling perlu kasih tahu mereka harus belajar hal-hal di sana. Ya. dia harus ada diri dia sudah layak untuk memilih atau tidak layak. Kita bersepakat. Buah diri jadi layak jadi pemilih dulu. Ini untuk mereka. Ya. Kita bersepakat untuk kemudian menggali sebanyak mungkin informasi dan ilmu pengetahuan bagaimana menjadi pemilih yang layak untuk berinvestasi tadi. Jadi tidak tidak semua orang juga sudah cukup layak untuk melakukan investasi politik tadi. Karena ada standar dan ada ketentuan menurut agama kita yang melekat di tubuh kita supaya kemudian yang kita pilih pun dapat kita bertanggungjawabkan pada Allah SWT. Kita kira cukup. Terima kasih atas pertahitian sahabat tazkirah kita ketemu di episode berikutnya Bila Itafir Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Itafir 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 . Terima kasih.